Salam sukses mulia Para leaders yang berbahagia, saya sering sekali mendapatkan pertanyaan Apakah seorang leaders membutuhkan seorang coach? Pertanyaan ini kerap muncul tidak hanya dari leaders tetapi juga dari anggota timnya Seorang leaders kadang dimilai sebagai seseorang yang memiliki skill begitu banyak Yang memiliki pengalaman luar biasa Apakah orang-orang atau individu seperti ini tetap memerlukan seorang coach? Paling tidak ada tiga alasan Mengapa seorang leaders dengan posisinya yang demikian tinggi Dengan skillnya yang luar biasa, dengan pengalaman yang sangat banyak Tetap membutuhkan seorang coach Pertama, seorang leaders perlu mitra untuk berpikir Perlu partner untuk berdialog Makin tinggi posisi seseorang, makin terbatas kesempatan dia untuk berbicara dengan banyak orang Mungkin tidak semua orang berani untuk langsung berbicara menyatakan pendapatnya dengan seorang pemimpin Jadi seorang pemimpin perlu mitra untuk berpikir Bertanya, berdialog Dan dia juga membutuhkan tantangan-tantangan tertentu dari pihak yang lain Kehadiran seorang coach akan membuat seorang pemimpin memiliki mitra untuk bertukar pikiran mengenai apapun yang menjadi rencananya ke depan Yang kedua, setiap manusia memiliki blind spot Atau satu area di mana dia tidak 100% mengetahui tentang dirinya Semua orang memiliki area di mana dia tidak menyadari apa yang dia lakukan Agak sulit rasanya seseorang melakukan sesuatu dan di saat yang sama dia mengamati dirinya sendiri Untuk itu, diperlukan seorang coach untuk membantu dia, membantu pemimpin melihat area-area yang selama ini tidak dia ketahui Yang ketiga, alasan kenapa seorang leaders membutuhkan seorang coach Leaders membutuhkan feedback Makin tinggi posisi seseorang, bisa jadi anggota timnya merasa segan untuk menyampaikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan Nah, kehadiran coach dalam hal ini adalah membantu leaders untuk menjadi cermin bagi dirinya Melalui dialog, melalui pertanyaan yang diajukan Seorang coach akan membantu leaders untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan Mungkin pada akhirnya bukan coach yang mengevaluasi Tapi coach mengajak leaders untuk mengevaluasi apa yang pernah dilakukan sebelumnya Nah, dengan kehadiran seorang coach yang sifatnya lebih objektif Yang tidak terlibat dalam aktivitas seorang leaders sehari-hari Maka leaders bisa lebih open, bisa lebih terbuka untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan Dengan kehadiran seorang coach, leader bisa memperluas sudut pandangnya Leaders bisa memperluas lewasannya, sehingga coach bisa membantu leaders untuk menyusun rencana ke depan yang lebih baik Bagi para leaders yang belum memiliki coach, ada saatnya Anda melihat kembali Bisa jadi Anda bisa melakukan sesuatu lebih luar biasa ketika Anda memiliki mitra yang objektif Mitra yang terbuka untuk berdialog dengan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!